Oke, kita lores kulitnya, kita angkat, dirikin beberapa Ini yang biasa saya lakukan sahabat bonsai Pecah kulit terutama di cangkokan waru 1, 2, 3, 4, 5 Dari 5 pecah kulit terutama saya, kita langsung kecepin aja Panjang, jadi nancep pokok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warasualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga sehat dan sukses selalu, tak kurang suatu apapun Amin, Ya Rabbul Alamin Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Beata Bonsai Channel yang banyak nge-review bakalan-bakalan bonsai Untuk video kali ini, saya punya cangkokan waru merah Kurang subur, tapi akar udah lumayan banyak, udah keras Ini selama sebulan, kita dengar selama sekelamaan Oke, selamat berjumpa, kita akan kerjain bareng-bareng, menanem bareng-bareng Saya akan membagikan, biasa saya menanam cangkokan Terutama cangkokan waru Oke, kita buka Buka Kita tarik aja Sobatin Ini udah lumayan penuh, semoga saya Ini karena udah kelamaan, mengeras Kita potong dulu di bawah nih, semoga saya Ini udah menggumpal, udah jadi satu Saya mau saya uraian biar bisa diurai Kita potong aja disini Mungkin bisa Kita potong disini Ini kita bisa cuci dulu, semoga saya Ini udah keras, berumpal Oke, kita uraian Kita mungkin bisa dicuci dulu Sobat saya, jangan lupa silahkan subscribe di bawah video ini Dan jangan lupa aktifkan juga loncengnya Ini semoga saya, udah lumayan terulai Udah, covid-nya udah banyak yang terbuang Ini udah ada yang gede juga Mungkin kita bisa kecah kulitnya semoga saya Kecah kulit terutama di cangkokan waru Kecah kulit terutama di cangkokan waru Kecah kulit terutama di cangkokan waru 5 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 Oh ya terlihat kan kita potong dulu kita angkat dulu ini sudah di sobek mudah-mudahan bisa terangkat karena juga terlalu banyak semangat saya menggumpal seterusnya sedikit mungkin kita dicuci dulu kita bisa digandir semuanya sudah di sobek-sobeknya ternyata sedikit ke bawah dalamnya menurut saya kita pakai siap waktu sudah siapin tanah liat yang digugus plastik kita langsung ke sepin aja panjang jadi seperti ini yang biasa saya kita lakukan tanam tanggungkan waru terutama di waru mungkin kita bisa ditanam langsung sudah dipecah 2 atau 3 bulan mungkin kita bisa kita cek bareng-bareng lagi semuanya oke kita tanam ini semuanya saya di medianya tempuran sokam lapuk sama kompos terus oke kita tanam ini sudah terarah ya teman saya lihatkan ya teman saya teman saya kita tanam teman saya kita tanam teman saya kita tanam stele an teman komunik ㅎㅎ teman shere m �. h honor h pk h pak pak mus pont pon seperti yang biasa saya lakukan menanam cangokan warung merah seperti ini oke terima kasih yang sudah menonton semoga bermanfaat semoga berinspirasi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh